Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel aku Kaparipa kuliner Kali ini saya mau masak Gudeg Yaitu Gudeg Jogja Yang rasanya itu sudah sangat terkenal Dimana-mana Nanti saya juga akan bikin arehnya Supaya rasa Gudegnya itu Lebih komplit Yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya Simak terus videonya Sampai selesai Untuk bahan dan bumbunya Sini ada serai Laos Daun salam Telur yang sudah direbus Kemudian nangkah Kemudian gula merah Untuk gula merahnya Sebaiknya kita pakai yang warna gelap Supaya Gudegnya lebih cantik Kemudian ada ayam Untuk bumbu yang dihaluskan Ketumbar, jinten Kemudian Kemiri yang sudah digoreng Bawang putih Bawang merah Sengaja bumbunya ini Saya bikin banyak Nanti untuk Bumbu arehnya sekalian Ini bumbu yang sudah dihaluskan Kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita mau merebus nangkanya Untuk bumbu-bumbunya Ada serai Laos Dan kemudian Daun salam Kemudian Kita masukkan nangkanya Kita masak nangkanya ini Memakai rice cooker Supaya kita tidak ribet Dan tidak repot Jadi saya Menggunakan rice cooker Kemudian Kita masukkan gula merah Kalau bisa kita pakai Gula merah itu Warnanya yang gelap Supaya kita Mendapatkan Warna Gudegnya itu Lebih cantik Dan menarik Kemudian Kita masukkan air Untuk airnya ini Kalau nangkanya belum Empuk Boleh kita tambahkan Sambil jalan Boleh kita tambahkan Airnya ya teman-teman Dan tidak lupa Kita beri sedikit garam Supaya Nangkanya itu Ada rasa ya Kemudian Kita masukkan bumbu Jadi bumbunya Saya bagi dua Sebagian Untuk bikin arehnya nanti Selanjutnya Kita masukkan telur Kita aduk Supaya bumbunya Tercampur rata Setelah semuanya Tercampur rata Kemudian Nangkanya ini Akan kita masak Sampai matang Dan lembut Sambil menunggu Nangkanya matang Kita tumis Bumbu Untuk bahan arehnya nanti Ini minyaknya sudah panas Kemudian Kita tumis Bumbunya terlebih dahulu Kita aduk-aduk Supaya bumbunya Tidak kosong Dan kita tunggu Sampai bumbunya ini Benar-benar matang Dan tanak Bumbunya sudah matang Dan tanak Sudah kelihatan Warnanya sudah berubah Dan minyaknya juga Sudah naik Ini boleh Kita masukkan Ayamnya Di sini Saya pakai Paha ayam itu Dua buah Paha ayam utuh Kemudian Kita masukkan Bumbu Sisa blenderannya Tadi Kemudian Kita beri sedikit air Kita rebus Ayamnya ini Dengan bumbu Terlebih dahulu Supaya bumbunya itu Meresap ke dalam Daging ayamnya Jadi kita rebus Dengan bumbu Terlebih dahulu Sebelum kita Masukkan Santannya Dan jangan lupa Dibolak-balik Supaya Matangnya Merata Kalau di awal Kita masukkan Santan Nanti Santannya itu Berminyak Jadi Kita matangkan Ayamnya terlebih dahulu Dengan bumbu Kemudian Kita beri garam Dan Saya juga Tambahkan Sedikit gula Sebagai penyeimbang Rasa Kita aduk-aduk Supaya Bumbunya Tercampur Rata Kemudian Kita masukkan Santan Di sini Di sini Saya pakai Santan Kemasan Itu Dua bungkus Supaya Kita mendapatkan Rasa Areh Yang enak Dan Kuri Jadi kita pakai Santan Itu agak Banyak Setelah Santannya Masuk Jangan lupa Diaduk-aduk Supaya Tidak Pecah Santan Jadi di sini Jadi di sini Saya pakai Santan Itu agak Banyak Supaya Kita mendapatkan Rasa Areh Yang enak Dan gurih Jadi kita harus pakai Santannya Agak Banyak Kemudian kita aduk-aduk Seperti ini Kita tunggu Sampai Ayamnya itu Benar-benar Matang Dan Santannya Mengental Baru kemudian Kita angkat Ini santannya Sudah Mulai Mengental Kemudian kita Angkat Dan kita Sisikan Sekarang Kita mau Cek Nangkanya Di sini Nangkanya Belum Matang Teman-teman Masih Keras Keliatannya Jadi kita Tunggu Sampai Benar-benar Matang Dan Airnya Juga Masih Banyak Jadi kita Tunggu Sampai Nangkanya Itu Lembut Baru Kemudian Kita Angkat Kemudian Kita Cek Kembali Airnya Sudah Menyusut Dan Nangkanya Sudah Mulai Empuk Supaya Telurnya Tidak Pecah Jadi kita Angkat Terlebih dahulu Telurnya Kemudian Kita akan Lanjut Untuk Merebus Nangkanya Sampai Benar-benar Lembut Kita Harus Sabar Kalau Masak Gudeg Ya Teman-teman Kita Tunggu Sampai Nangkanya Ini Benar-benar Lembut Kalau Airnya Kurang Boleh Ditambahkan Jadi kita Masak Gudeg Itu Harus Sabar Ya Supaya Kita Mendapatkan Rasa Gudeg Yang Enak Dan Lembut Kita Angkat Angkat Dan Kita Tata Dipiring Warna Gudeg Cantik Sekali Wangi Dan Sangat Menggugah Selera Cocok Juga Buat Menu Sahur Dan Buka Puasa Karena Rasanya Legit Dari Nangkanya Dan Gurih Dari Arehnya Kemudian Telurnya Kita Tata Dipiring Dan Berikutnya Ayam Kita Tata Seperti Ini Yang Terakhir Kita Siramkan Arehnya Supaya Rasanya Lebih Enak Dan Gurih Dan Silahkan Dicoba Resepnya Terima Kasih